Hai, Assalamualaikum, selamat datang di channel SalamTechnoTV. Pada video kali ini, saya akan membahas tutorial, cara mengedit video TikTok dengan lagu Sugar Crash, menggunakan aplikasi CapCut. Seperti ini contohnya. Terima kasih telah menonton! Seperti contoh tadi, pertama, buatlah proyek baru di dalam aplikasi CapCut, lalu tambahkan 9 buah foto atau gambar. Setelah itu, bukalah menu format, dan pilih ukuran video 9 banding 16. Buka juga menu kanvas, pilih opsi warna. Silahkan pilih salah satu warna yang kalian suka. Lalu ketuk terapkan ke semua. Untuk setiap gambar yang tidak seukuran dengan kanvas, misalnya saja yang ini, kalian bisa memperbesar dan menggeser ukurannya ya? Seperti ini. Khusus untuk gambar yang pertama. Jika background-nya masih ada, kalian bisa membuatnya menjadi transparan dulu, dengan menu hapus latar belakang yang ini. Setelah itu, kecilkan ukurannya, dan geser posisinya ke pojok kanan bawah ya? Seperti ini. Lalu aturlah durasinya menjadi 2,8 detik. Selanjutnya, buka menu animasi. Ketuk kategori animasi masuk. Pilih efek bernama guncang 3. Dan atur durasinya menjadi full. Sedangkan untuk gambar yang kedua sampai seterusnya, atur durasi semuanya menjadi 0,4 detik. Lalu berikan juga semuanya animasi kombo. Dengan efek bernama jatuh ke kiri. Dan atur durasinya menjadi full. Oke, sekarang, kita simpan dulu video ini ke galeri. Setelah itu, buatlah proyek yang baru lagi. Kemudian tambahkan video yang telah disimpan tadi, bersama dengan 8 buah gambar kalian yang lain. Seperti sebelumnya, buka menu format. Dan pilih ukuran video 9 banding 16. Lalu buka juga menu canvas. Pilih menu warna. Silahkan kalian pilih warna lainnya yang kalian suka. Dan ketuk terapkan ke semua. Perbesar semua foto yang tidak seukuran dengan canvas ya. Lalu untuk video yang ada di awal ini, kecilkan ukurannya seperti ini. Lalu pindahkan posisinya ke pojok kiri atas. Selanjutnya, buka menu overlay. Lalu tambahkan satu lagi gambar kalian yang lain. Jangan lupa, hilangkan dulu backgroundnya supaya menjadi transparan, dengan menu hapus latar belakang. Setelah itu, kecilkan ukurannya dan tempatkan di pojok kanan bawah. Lalu atur durasinya sesuai dengan durasi video. Buka menu animasi, ketuk pada kategori masuk. Pilih efek bernama guncang 3. Dan fullkan durasinya. Kemudian, untuk gambar yang kedua sampai terakhir. Sama seperti yang tadi ya, atur durasi semuanya menjadi 0,4 detik. Lalu berikan juga semuanya animasi kombo, dengan efeknya yang bernama jatuh ke bawah, dan atur durasinya jadi full. Oke, sekarang, simpan lagi video ini ke galeri. Setelah itu, silakan kalian buat, dua buah video lagi dengan langkah-langkah yang sama seperti sebelumnya ya. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Yap, langkah terakhir. Tentu saja kita tambahkan lagu Sugar Crash ke dalam proyek. Kalau belum punya, kalian bisa mendapatkan lagunya pada komentar yang saya pimp di bawah. Nah ah, sekarang, mari kita coba lihat hasil akhirnya. Oke guys, seperti itulah bagaimana cara mengedit video TikTok, dengan lagu Sugar Crash menggunakan aplikasi CapCut. Saya harap video kali ini bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi, di video tutorial menarik lainnya, yang akan datang. Terima kasih telah menonton,